Itu kre, itu satu blok. Kejadian kemarin yang baru itu 2020, baru banget itu Ruko. Itu menenang korban satu. Ada karyawan Ruko itu. Itu ATK ya. Terjadi juga. Jadi berarti udah 4 kali ya. Itu ambil 3 Ruko habis. 3 Ruko habis. Luar biasa. Karena satu kejadian di satu titik, kerembet. Ini yang jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Beni Sabaat Stories Popod Kesan. Kali ini saya ingin ngobrol dengan seorang pria ganteng gagah luar biasa. Karena pria adalah seorang kepala pengelola dan manajemen di Pasar Induk Caringin. Namanya cukup singkat, populer, dan sangat mudah diingat. Kang Aep. Nah, apa kabar Nga Aep? Sae. Sae. Ini orang asli. Kalau Kang Aep enggak ada, Aep si Mamora kan? Baik, Kang Aep. Beberapa waktu yang lalu di Pasar Induk Caringin diadakan simulasi pencegahan kebakaran. Dari Dinas Pemadab Kebakaran. Dan ini juga sudah diamini oleh owner dari Pasar Induk Caringin, Pak Haji Agung Sriyama. Bahwa ini adalah suatu hal yang sangat positif karena mengingat kebakaran tidak pancak kaki hula gitu. Kita pilih-pilih gitu. Nah, di akhir-akhir ini adakah kebakaran yang begitu besar di Pasar Induk Caringin? Siap. Di mana keberadaan Pasar ini sangat rawang terhadap kejadian-kejadian kebakaran. Kalau dari Dinas Kebakaran itu masuknya zona merah. Jona merah? Jona merah. Nah, ini kita kurun waktu pendirinya Pasar ini kurang lebih 30 tahun sudah terjadi. Kurang lebih tahun 1990, tahun 1999, terakhir kemarin baru-baru tahun 2017. 2017, berapa ruko yang terkenal? Itu ruko itu hampir satu blok. Iya, sahabat, satu blok pernah terjadi kebakaran di Pasar Induk Caringin. Ini bukan satu kejadian yang biasa-biasa tapi sudah menjadi luar biasa. Satu blok itu berarti telah menelan korban hilangnya tempat usaha bagi beberapa. Banyak berarti ya. Itu kre, itu satu blok. Kejadian kemarin yang baru itu 2020, baru banget itu ruko. Ruko? Itu menelan korban satu. Oh, ada korban juga. Ada karyawan ruko itu. Itu ATK ya. Terjadi juga kemarin. Jadi berarti sudah empat kali ya. Itu ambil tiga ruko habis. Tiga ruko habis? Habis. Luar biasa. Karena satu rembetan, satu kejadian di satu titik, kerembet. Ini yang jadi masalah. Yang namanya api ya. Nah dari pihak pengelola, apa yang dilakukan kepada mereka yang kemalangan? Oke. Jadi kita sifatnya hanya memfasilitasi Pak. Di mana bahwa kejadian ini yang namanya musibah ya. Ruko itu paling kita dipasilitasi dengan permasalahan terkait masalah fasilitas nanti ke depannya. Apa yang harus disiapkan dengan kejadian-kejadian itu. Misalnya harus ada satu ruko ini sesuai aturan ya. Yang ada ini harus menjalankan satu alat pemadam kebakaran gitu kan. Sesuai aturan pemerintah. Ini nanti ke depan ini harus wajiblah. Memiliki. Karena ada payung hukumnya. Payung hukumnya ada. Dan itu antisipasi. Jadi pencegahannya diwajibkan satu ruko atau berapa hari nanti satu pedagang itu mempunyai satu apar namanya. Ya. Jadi yang disiapkan oleh dinas nanti kebakaran. Mereka harus memiliki itu. Karena itu seolah-olah dengan kejadian-kejadian mereka menjadi cabuk trauma dan kita fasilitasi dengan itu. Dan kita salah satu saat ini kita adakan simulasi pencegahan kebakaran ini. Karena itu salah satu upaya kami dari pihak lembaga untuk mengantisipasi ke depan jangan terjadi lagi. Ya. Itu itu juga salah satu upaya kita dari kerjasama dengan dinas terkait tentunya. Dinas kebakaran untuk supaya kedepannya tidak terguranglah kejadian. Tadi waktu ada simulasi dari dinas kebakaran masyarakat pedagang di Pasar Indik Keringin begitu antusias kelihatannya ya. Pasti. Karena sudah muncul dengan kejadian-kejadian bukannya satu kali ya. Berapa kali itu. Empat kali mereka sudah menjadikan suatu pelajaran mungkin ya. Mereka kan udah mengajukan bagaimana nih dengan diadakannya asuransi kebakaran gitu kan. Terus dan lain-lain. Oh asuransi ada ya? Belum. Oh belum. Itu salah satu masukan daripada pedagang. Soalnya udah kejadian kan mereka juga modal besar itu Pak. Satu re bisa dihabis 30-100 juta memperbaiki. Belum kerugian dari aset ya. Ya. Pedagangannya itu mungkin jadi cabuk. Belum lagi terhenti kan. Belum terhenti pedagangannya itu satu bulan dua bulan ini stagnan gitu. Aktifitas pedagangnya juga tergambung. Ya ya. Kan itu juga menjadi pelajaran buat mereka sehingga dengan adanya kita kerjasama dengan dinas terkait simulasi ini sangat antusias. Dan menyambut sangat baik. Tadi antusiasnya dari bagaimana mereka mengikuti simulasi. Antusiasnya untuk menaati undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memiliki alat pemadam api ringan apa itu sahabat harus dimiliki oleh setiap keluarga. Sebetulnya bukan hanya di pasar saja tapi di perumahan juga itu wajib memiliki. Karena ketika terjadi kebakaran yang rugi bukan hanya diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Setuju. Seperti di pasar juga terjadi misalnya kebakaran auzbilah. Ruko yang ini. Nah ruko yang di sampingnya kena. Itu artinya selain rugi diri sendiri juga merugikan orang lain. Betul. Nah apakah para pedagang pasar di pasar yang ingin siap untuk membeli laparlah para ingin? Oke. Ini suatu momentum yang bagus. Tuh. Awal dimana bahwa untuk mensosialisasikan ya. Tadi kalau karaknya yang namanya tadi ya. Bagaimana kita memberikan suatu edukasi terhadap mereka itu supaya mereka itu sadar. Dan supaya mereka juga mau gitu kan bertanggung jawab terhadap asetnya. Iya kan. Karena tadi disampaikan kan bahwa kalau satu titik bisa merugikan pihak lain. Itu juga bentuk-bentuk sosialis yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kejadian di satu tempat Anda yang lain juga rugi. Itu juga diharapkan ini alangkah awal antisipasi yang mudah-mudahan dengan tadi simulasi ini bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran yang dia punya. Supaya tadi kejadian itu tidak membesar kan. Sudah meremeh sehingga harus ada alat ya. Alatnya yaitu apari itu ya. Untuk antisipasi awal. Dan sudah dikasih edukasi cara pemakaiannya dan lain sebagainya. Nah itu juga memudahkan mereka untuk para pedagang lah masyarakat pasar bagaimana menggunakannya dan lain sebagainya. Iya. Kang Aif ini kan selaku kepala pengelola dan juga manajemen pasar yang dicaringin. Artinya toko yang paling dekat dengan para pedagang. Keberhasilan untuk para pedagang tanggap terhadap kebakaran dan juga memiliki apar ini ada di Kang Aif. Tugas kami yaitu tadi. Pokoknya langkah pertama ini momentum yang sangat bagus. Karena tanggung jawab itu salah satu bagian tanggung jawab kami lah. Lembaga untuk memberikan edukasi dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kepemilikan-kepemilikan alat itu ya memang tanggung jawab mereka gitu kan. Harus mereka miliki. Tapi bagaimana kita mengedukasikan ya. Bagaimana kita menyampaikan dan lain sebagainya. Supaya tadi pedagang itu sadar dan mau memiliki antisipasi awalnya aja itulah. Itu suatu alat yang sangat-sangat apa ya. Untuk pencegahan jawab kami besar itu harus. Karena tadi saya sampaikan bahwa pasar induk ini pasar yang sangat besar. Dan kejadiannya bukan hanya sekali. Itu jadikan pelajaran lah mudah-mudahan. Buat para pedagang yang lainnya sehingga itu jadikan terumah ya. Terumah dengan teknologi itu apa alat itu saya pikir tidak seberapa lah. Dibandingkan kalau udah kejadian. Aset yang begitu miliaran. Itu harus menjadi pemikiran ya. Paling tidak ratusan juta. Padahal bisa dicegah dengan ratusan ribu. Itu yang harus kita edukasi juga ya. Jadi jangan sampai lebar dengan uang sedikit gitu ya. Dengan dana yang dia. Padahal itu tau jawab untuk aset dia. Itu bagaimana tapi tadi Pak Kak. Cara menyampaikannya, mengedukasinya. Mungkin ada cara-cara untuk kedaran nanti. Atau dengan cara kita kumpulkan darah pedagang. Ada setelah simulasi ini. Kita ngumpul juga bersama. Bagaimana nih dan lain sebagainya. Teknisnya supaya mereka memiliki itu semua. Iya. Baik. Sekarang mumpung ada di media YouTube ini Kang Aif ya. Dan juga di media TikTok ini. Nah. Sebelum Kang Aif melakukan sosialisasi secara offline di darat. Nah. Mumpung ada di YouTube saya. Silahkan Kang Aif untuk mengimbau para pedagang. Untuk bagaimana caranya tanggap bencana kebakaran. Dan juga bagaimana pentingnya memiliki apar atau alat pemadam hapiringan. Silahkan. Terima kasih Kang. Ya. Pada kesempatan nyaman ini. Saya mengimbau lah selaku manajemen pengelola pasar. Kepada seluruh halayak. Khususnya para pedagang yang ada di lingkungan pasar ini. Untuk mengikuti dan menerhati apa yang menjadi ketentuan atau aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana bahwa dengan adanya bencana kebakaran ini. Kita harapkan bisa mengantisipasi awal gitu. Apa dengan apa kita antisipasi awalnya. Kita harus menyiapkan mengantisipasi dengan menyiapkan suatu alat ya. Yang namanya apar gitu. Dimana apar ini bisa mengantisipasi kalau terjadi api dalam kondisi masih awal gitu kan. Sehingga kita harapkan dengan adanya setiap play atau setiap ruko yang dari kawasan-kawasan hidup cari ingin dengan punya apar ini. Ini menjadi suatu mekanisme yang sangat baik. Jadi kita tidak menerhati suatu aturan pemerintah yang luar pemerintah. Jadi kita pun tidak disalahkan secara hukum. Dimana kalau kita tidak apa ya. Tidak menerhati ketentuan-tentuan yang ada di dalam pemerintah karena pemerintah mengeluarkan aturan itu pasti ada sanksi hukumnya. Dan ini juga terhindar dari sanksi hukum yang akan berlaku kalau terjadi musibah kebakaran. Jadi baik kelalean apapun bentuknya. Itu yang kami harapkan. Jadi kami harapkan kepada masyarakat saya ingin untuk memiliki gitu kan setiap play, jongko atau tempat usahanya lah. Baik ruko dan lain sebagainya. Saya ingin memiliki satu alat yang namanya apar untuk mengantisipasi terjadinya api supaya tidak membesar. Mungkin itu himbawan ya Pak. Dari pihak Menimban kepada Halayak Pasar Induk Caringin. Terima kasih Pak. Baik, saya sudah ngobrol banyak dengan Kang Aip yang kalau saya perhatikan ini mirip Rahmat Hidayat dulu ya. Rahmat Hidayat, ganteng-gantengnya. Pasti sering ingin menyebut gitu ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Aip bahwa hidup ini adalah pilihan tergantung Anda. Dan musibah ini bisa diikhtiarkan dengan cara kita berusaha untuk mencegahnya dengan cara memiliki alat pemadam api ringan. Dan ini sudah diperintahkan melalui undang-undang ya. Ada payung hukumnya, setiap orang atau tempat usaha bahkan juga tempat tinggal harus memiliki alat pemadam api ringan. Untuk mencegah secara awal secara dini agar kebakaran tidak membesar. Karena kalau kita mengandalkan dari dinas kebakaran, itu bisa lama dan kita bisa melakukan pencegahan lebih awal. Saya harapkan kepada hal yang kuasa ini. Ini rumah kita nih, tempat kita usaha, jagalah. Oleh kita bersama, bukan oleh orang lain yang harus kita jaga, oleh kita sendiri. Supaya kelangsungan perdagangan kita, kelangsungan usaha kita gitu kan. Mari kita jaga bersama, kita antisipasi bersama, supaya yang menjadi kerugian untuk kita ke depan ini tidak terjadi. Terima kasih. Luar biasa, Kang Aif. Ya, itulah pesan Kang Aif untuk kita semuanya, terutama para pedagang Pasar Induk Caringin Kota Bandung agar menjaga agar musibah kebakaran ini tidak terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.